Oh bingung nih lah ini saking banyak topinya kita mau pilih Halo Cipers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah ke channel aku Teti Ayuni Nah di video kali ini nih aku mau cobain seblak yang ada di daerah pedongkelan nih Kira-kira rasa seblaknya tuh kayak gimana ya Karena setiap aku lewat situ selalu ramai banget ya Jadi aku penasaran banget dan yang pastinya si seblak itu toppingnya itu super duper banyak banget gitu loh Makanya mungkin biaya jadi membuat orang tuh penasaran kok toppingnya banyak Apakah gimana rasanya enak atau enggak harganya mahal atau enggak gitu ya Jadi langsung aja gak usah lama-lama langsung aja kita datengin tempatnya Kita icip-icip disana Yuk Permisi Bu Bu iya silahkan Bu ini jual apa aja nih bu disini Seblak rasmanan Iya Terus apa namanya dengan toppingnya sebanyak ini Ini kira-kira toppingnya ada berapa Toppingnya ini sekitar ada berapa ya 20 macam lebih deh Kurang lebih 20 macam ya Oh oke Terus katanya disini tuh kayak ada beberapa kuah gitu ya Ada kuah tomiam Kuah boci Kuah seblak Seblaknya ada dua Seblak goreng sama sebelah kuah Kalau bedanya apa tuh bu Kayak misalnya Apa namanya Kuah boci Kuah boci itu Agak seger Kalau kuah tomiam itu Agak asem Kalau kuah seblak ya Seperti biasa Kayak ada level-level lagi tuh Iya level 1 sampai 10 Terserah kakak Mau pedes boleh Sedang boleh Gak pakai sambal boleh Terus kalau misalnya Untuk sebelah nih Kalau yang levelnya paling tinggi Biasanya ada tambah harga gitu Enggak ada Jadi bebas Iya kan biasanya ada tuh Yang level yang makin tinggi Kita tambah harga lagi Oke Disini bukanya dari jam berapa sampai jam 8 Ibu kalau hari biasa Itu buka dari jam 10 pagi Sampai jam 10 malam Karena ini bulan Ramadan Jadi ibu bukanya Habis asar Habis asar Sampai jam 11 malam Sampai jam 11 malam Buka setiap hari ya bu Setiap hari Setiap hari Sampai capek Sampai capek sampai cukup ya Sampai tutup Nah ini udah jualannya dari kapan ibu? Jualan sih udah lama Sebelum direnov kan dulu disini warung Ibu sekalian iseng jualan sebelah Eh kebetulan yang maju malah Jualan sebelahnya Jadinya ibu nekatin Rehab semua Ibu jualan sebelah Alhamdulillah sekarang Maju sebelahnya Ini bu kalau jualan sebelah ini nih Kira-kira tuh sehari tuh Bisa habis berapa porsi bu? Eh sekitar 50 porsi yang lebih Wow 50 porsi Mantap banget ya bu Kalau lagi rame Sekitar 50 porsi Tapi sepi-sepinya ya Sekitar 30 atau 40 Oh itu juga udah cukup banyak ya bu ya Oke 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 Kalau gitu kita mau pesen yang paling spesial Boleh aja deh ya bu ya Boleh disini kan sistemnya perasemanan Jadi apa yang kakak pilih itu yang kakak bayar Oke kalau untuk gua kira-kira yang paling recommended apa nih bu? Itu sebelah Sebelah ya? Iya sebelah gua Oke kita kayaknya bakalan pesen sebelah nih ya Oke silahkan ya Berapa porsi kak? Satu aja dulu Oke siap Oke bu disini ada minimum pembelian gak nih bu? Minimal itu paling kecil itu 10 ribu Oh paling kecil itu 10 ribu ya? Iya Karena kan kita bumbunya free ya kak? Jadinya minimal itu paling kecil 10 ribu Iya makanya Kalau misalnya bebas kan orang bisa aja nih ngambil dua topping aja Iya Semuanya doang Iya Minimal 10 ribu Oke oke deh kalau kayak gitu Makasih ya bu Sama-sama Selamat tinggal Terima kasih telah menonton 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 Oke lanjut ya Terima kasih telah menonton 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 segera banget kalau misalnya kalian bukan buah puasa nih pesen gini yang siang-siang dijamin deh ngilangin poyang ngilangin stres ngilangin galau karena berkuahnya tuh kayak segera banget gitu apalagi dia disini ada kuah tomiangnya loh guys jadi kalau misalnya kalian yang suka kuah tomiang nih kalian bisa pesen yang kuah tomiang karena kalau aku karena di sini tuh kata spesialnya sebelah jadi aku pesennya sebelah jadi ada tomiang ada masak juga ini apa ya ini ya namanya ya antara batagor atau cuan kia banget 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 batagor kalau yang dikuah ini enak banget karena dia udah kerendam kuah jadinya kayak kenyal-kenyal gitu ada lagi bakal korek oke ini kalau untuk harga kalian harganya sesuai toping yang kalian pilih ya jadi terus kalau misalnya kalian mau level 1 sampai level 10 tuh kayak nggak dikenain cas gitu harganya jadi harganya tuh dihitung sesuai toping yang kalian pilih jadi bisa kalian milihnya banyak ya harganya pasti banyak gitu ya kan kalau misalkan sedikit sesuai toping-toping yang kalian pilih deh nah ini apa namanya deh ini cuan kipu kan sih kucing ya pokoknya ini lah ya ya kali dan cuan kipu kan ini pasti enak banget sih ini kalau udah kena kuah nih kalau sih cobain ya cipu oke ini bakal aku habisin di belakang kamera untuk ratingnya ini ratingnya menurut aku 8,5 sih karena ya ini sebelahnya enak yang gorengnya enak yang buahnya enak terus toping-topingannya juga masih fresh banget ya kan harganya juga murah ya tapi kalau misalnya ini lagi ramai kayaknya kalian bakalan susah makan di tempat ya kayaknya ini lebih prepare untuk dibawa pulang aja di takeaway ini karena masih tempatnya lagi sepini karena orang-orang lagi padat trawai karena kita kapir banget kita karena terawai parah banget ya jadi ini masih masih rada sepi gitu ya kan Oke thank you buat semuanya nonton kalau kalian punya request aku bikin video up lagi atau kalian punya rekomendasi tempat-tempat mana yang harus aku kunjungin dan langsung komen aja di bawah ya Thank you semuanya nonton semoga kalian suka sama video-nya jangan lupa untuk like, comment, subscribe, subscribe, channel, dan see you on next video bye bye